Selamat datang di Jari Matika Pak Mol Konten seni berhitung matematika Kita akan masuk ke perkaraan 51-60 Kita bagi menjadi 3 bagian 51-55 dikali 51-55 Kemudian 51-55 dikali dengan 56-60 Lalu 56-60 nanti dikali dengan 56-60 Karena mereka akan memiliki cara yang berbeda Kita mulai dari 51-55 Mengapa di sini ada angka 2500 Ini yang akan kita simpan di memori atau di kepala Jadi penjelasannya seperti ini Kita ambil contoh misalkan 51 51 dikali 51 ya Misalkan seperti ini Jadi sudah ada perkalian 50 kali 50 Sehingga akan menjadi tersimpan 2500 Oke Kemudian yang terlipat ini bernilai 50 Jadi 50 ada 2 100 Jadi sudah 2600 Kemudian satu hanya dikali 1 kali 1 1 Jadi 5.000 2.601 Nah begitu Artinya nanti perkalian dan selanjutnya Akan selalu tersimpan 2500 Ya Yuk kita coba 51 dikali 55 51 dikali 55 51, 52, 53, 54, 55 Ya 2500 ditambah Ini yang terlipat semuanya ini ya Ada 6 Berarti sudah punya Perkalian 6 kali 50 300 300 ditambah dengan 2500 2800 Kemudian satu hanya kita kali 1 kali 5 5 Sehingga hasil akhirnya adalah 2805 Ini ya Oke Kita coba Ke soal berikutnya 52 kali 53 Kita tutup dulu 52 kali 53 Ya 2500 ditambah ini 50 kali 5 250 Berarti sudah ada 2750 Kemudian ditambah dengan Satu hanya 2 kali 3 Jadi hasil akhirnya adalah 2756 Cek Betul ya Ya Kemudian 53 kali 54 53 kali 54 2500 Ditambah dengan 50 kali 7 350 Sehingga menjadi 2850 Ditambah dengan 3 kali 4 Hasil akhirnya adalah 12 ya Jadi 2862 62 Nah ini Oke Saya ulangi lagi 53 Dikali 54 2500 Ditambah Ini dikalikan 350 Sehingga menjadi 2850 Ditambah 3 kali 4 12 Hasil akhirnya adalah 2862 Oke Nah lalu Kita masuk ke Perkalian di atasnya 51 Ya 51 Sampai 55 Dikali dengan 56 Sampai 60 Disini ada 2750 Mengapa Akan bertambah Menjadi 250 Dari sini Kesini ya Karena Ketika kita Menuliskan 51 52 53 54 55 Kemudian yang ini adalah 56 Begitu ya Dia sudah melewati 50-an Sebanyak 5 kali Maka bertambah menjadi 2750 Yang awalnya adalah 2500 Jadi 2750 Kita simpan Di kepala Untuk perkalian Rentang 51 Sampai 55 56 Sampai 60 Kita coba 51 Kali 56 51 Kali 56 Oke 2750 Ditambah dengan Ini ada 250 Kali 2 100 Berarti sudah punya 2850 Dikali Satuannya dikali 1 kali 6 Sehingga Ditambahkan menjadi 2856 Oke Terus Misalnya kita ambil angka ini 252 Dikali 58 52 Dikali 58 56 57 58 Oke 2750 Ditambah dengan Ini Kali 5 ya 250 Sehingga menjadi 3000 3000 Ditambah satuannya adalah 2 Kali 8 16 Maka Hasil akhirnya adalah 3000 16 Oke Ya Lalu Kita naik ke 56 Sampai 60 Dikali dengan 56 Sampai 60 Disini ada Angka 3000 3000 Itu munculnya Dari Kita lihat nih 51 52 53 54 55 Ini adalah 2500 Kemudian naik Jadi 56 56 57 Dan seterusnya ya Sehingga Yang disimpan di kepala Karena bertambah Sama-sama disini 250 250 Sehingga 2500 Ditambah 500 Sama dengan 3000 Ya 3000 Ini yang kita simpan di Kepala Oke Kita ambil contoh 56 56 56 56 56 56 56 56 3000 Ditambah Ini Nilainya 50 Kali 2 100 Berarti 3100 Ditambah dengan Satuannya dikali 6 Kali 6 36 Berarti 3136 Oke Diulang 56 Kali 56 3000 Ditambah 100 Ditambah 6 Kali 6 3136 Oke Kita coba yang lain 56 56 Kali 58 56 Kali 58 Begitu ya 3000 Ditambah Ini 50 Kali 4 200 3200 Ditambah 6 Kali 8 Jadi hasilnya adalah 3248 Oke Ya Kemudian Ini 57 Kali 59 57 Ya 57 Itu 56 57 Kali 59 56 57 58 59 Begitu ya 3000 Ditambah Ini Kali 50 Ini 6 Kali 50 300 Artinya Sudah punya angka 3300 Ditambah Dengan 7 Kali 9 63 Hasil Akhirnya adalah 3363 Oke Ya Seperti itu ya Lalu Lalu kita masuk Ke level Yang kedua Ini semoga bisa Sangat jelas ya Level yang kedua ini Sebetulnya Butuh Pemikiran yang Tinggi Karena harus Memahami Angka-angka Besar Ya Kalau kalian Kalau kalian memang Punya Kemampuan Yang tinggi Akan mudah Mengikuti Ini ya Kita coba Angka 51 Sampai 55 Dikali dengan 61 Sampai 99 Ya Ini Kita akan Melihat Angkanya nanti Yang Puluhannya Paling bawah Yaitu yang 50an Kita ambil Contoh 53 Dikali 61 Ya 53 Dikali 61 Mengapa Ada angka 3300 Ini Didapat Dari 50 Dikali 60 Itu 3000 Kemudian 3 Dikali Dengan Selisih Puluhan Selisih Puluhannya Adalah 10 Jadi 3 Dikali 10 30 30 30 Ini Yang Kita Simpan Di Kepala Ya 30 30 Kita Simpan Di Kepala Lalu Gunakan Jari Kita 53 Dikali 61 Jadi Gini 50an Ini 60an Kita Ambil Puluhan Yang Bawah Yaitu 50 Jadi 4 Kali 50 200 Ya Itu Ada Angka 200 Kemudian Satuannya 3 Dikali 1 3 Sehingga Totalnya Menjadi 3 233 Oke Ya Kita Ambil Contoh Yang kedua Supaya Lebih Jelas 54 Dikali 72 50 Dikali 70 Itu 3500 Kemudian Satuannya 4 Dikali Selisih Puluhan Ya 4 Dikali 20 80 Sehingga Yang Akan Kita Simpan Di Kepala Ya 3580 Perhitungan Ini Kalian Harus Latih Tanpa Menulis Ya Jadi Kalau Misalkan Ini Ditutup Kita Membayangkan Perkaliannya 54 Kali 72 Jadi Akan Muncul Angka 50 Kali 70 3500 Ditambah 4 Kali Selisih 20 80 Jadi Hasilnya Adalah Yang Disimpan Di Kepala 3580 Itu Harus Bisa Kita Lakukan Di Kepala Oke Setelah Itu Baru Gunakan Jari 54 Kali 72 54 Kali 72 Ini Puluhannya Akan Kita Ambil Puluhan Yang Bawah 50 Jadi 50 Kali 6 Hasilnya Adalah 300 300 Ditambah Dengan Yang Awal Tadi 3580 Sehingga Menjadi 3600 3880 Lalu Ditambah Dengan 4 Kali 2 8 Sehingga Hasilnya Adalah 3888 Begitu Ya Tanpa Diulang Ulang Soal Ini Akan Menjadi Merepotkan Atau Akan Menderita Ketika Kita Tidak Mengulang Ulang Ya Oke Lalu Kita Coba Masuk Ke 56 Sampai 60 Dikali 61 Sampai 99 Ini Bertambah 250 Seperti Perkalian Yang Pada Level 1 Jadi Perkalian Selalu Akan Bertambah 250 Untuk Angka 56 Sampai 60 Lalu Dikali Dengan Bilangan Yang Di Atas Kita Coba 56 Dikali 61 Kita Lihat Angka 250 Ini Wajib Karena Dia Sebagai Konstanta Lalu Angka 3060 Didapat Dari Mana 50 Dikali 60 Adalah 3000 Lalu 6 Dikali Dengan Selisih Puluhannya 10 Jadi 6 Dikali 10 60 Oke Kemudian Angka 100 Ini Didapat Dari Jarinya Kita Lihat 56 Dikali Dengan 61 Ini Bernilai 50 Karena Batas Puluhan Yang Bawah Adalah 50 Ini Menjadi 100 Ya 100 Kemudian Satuannya Adalah Berapa Tadi 6 Dikali 1 Jadi 6 Maka Ketika Kita Jumlahkan 250 Ditambah Dengan 3060 Ditambah Dengan 100 Ditambah Dengan 6 Hasilnya Adalah 3416 Memang Ini Tidak Mudah Pamul Harus Mengakui Ini Tidak Mudah Karena Harus Diulang Dan Diulang Oke Kita Coba Angka Yang Berikutnya 56 Dikali 84 Misal Kita Mau Mencoba Menutup Ini Kita Coba Tutup 56 Kali 84 56 Kali 84 Oke Jadi 5 Kali 50 Kali 80 Itu Sudah Punya Angka 4000 4000 Kemudian Ditambah Dengan 6 Dikali Dengan Kita Tutup Hasilnya Angka Perkalian Saja 6 Dikali Dengan Selisih Puluhannya 30 Kali 6 180 Berarti Kita Sudah Punya Angka 4 18 180 Ditambah Dengan 250 4430 Oke Kita Simpan Di Kepala Lalu Kita Tambah Dengan 5 Kali 50 250 Jadi 4 400 4 650 Kemudian Ditambah Dengan Satuannya Adalah 6 Kali 4 24 Sehingga Hasilnya Menjadi Cek Dulu 4704 Oke Kita Coba Lihat Pelan Pelan 4430 Kita Ulang Lagi Didapat Dari Mana Ini 50 50 Dikali 80 4000 6 Dikali Dengan Selisih Puluhan 30 Jadi 180 180 Ditambah 250 Adalah 430 Ini Oke Kemudian 250 Didapat Dari Ini 56 84 5 Kali 50 Ya 250 Kemudian Ditambah Dengan Satuannya Adalah 6 Kali 4 Jadi 24 Sehingga Total Menjadi 4704 Ya Oke Begitu Saja Silahkan Mencoba Dengan Kemampuanmu Yang Luar Biasa Sehingga Angka-angka Yang Besar Itu Bisa Kita Hitung Dengan Tanpa Menulis Ya Dan Ketika Itu Mampu Kalian Lakukan Artinya Memang Kalian Orang-orang Yang Terpilih Atau Orang-orang Yang Cerdas Ya Karena Perlu Diingat Kembali Bahwa Jari Matika Ini Adalah Merupakan Materi Pengayaan Dimana Mereka-mereka Yang Hanya Mampu Dan Suka Untuk Berhitung Maka Mereka Mampu Untuk Mengikuti Seni Berhitung Dengan Jari Ini Ketika Tidak Berarti Ya Harus Dengan Cara Yang Lain Dengan Cara Yaitu Dengan Cara Menulis Ya Ya Demikian Untuk Perkalian 51 Sampai 60 Semoga Bisa Dipahami Dan Tetap Semangat Ya